Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Kepulauan Riau memusnahkan ratusan kilogram media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan karantina. Media pembawa HPHK dan OPTK dibakar menggunakan instalator pada suhu 1000 derajat celcius di stasiun pelayanan Pelabuhan Tanjung Balai Karimut. HPHK dan OPTK yang dimusnahkan berupa 246,6 kilogram buah segar, 28,45 kilogram sayuran, 21 batang bibit tanaman, 30 batang bunga polong, dan 11 kilogram umbi-umbian serta jenis daging sebanyak 27 kilogram. Keseluruhan HPHK dan OPTK yang dimusnahkan merupakan barang bawaan yang ditindak dari penumpang kapal luar negeri di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimut. Tindakan pemusnahan merupakan tindakan akhir setelah pihak karantina menjamin jika komoditas yang dibawa penumpang belum memenuhi syarat kesehatan yang dapat mengancam. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepri, Herwin Tarti mengatakan pihaknya melakukan 8 tindakan karantina, yaitu pemeriksaan, pengamatan, pengasingan, perlakuan, penahanan, penolakan, dan pemusnahan. Salah satu tugas dan fungsi kita adalah penjaminan sertifikat sanitari dan fitosanitari baik dari negara luar atau antar area. Dan saat ini yang sedang kita laksanakan adalah untuk pelaksanaan tindakan karantina. Kita memiliki tindakan karantina ini 8, yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, kemudian perlakuan, penahanan, penolakan, dan pemusnahan. Sehingga yang pelaksanaan pemusnahan ini adalah tindakan akhir setelah kita jamin, kita yakini bahwa komoditas yang dibawa itu belum memenuhi syarat kesehatan yang mengancam untuk wilayah Kepulauan Riau. Dan saat ini kita melakukan pemusnahan, ada berbagai jenis ya, dan komoditas hewan, yaitu terkait dengan jenis daging, kemudian pakan hewan. Paras melaporkan dari Karimut.